Pendekar sejati jilid 42. Baik, baik sekali, kami ibu dan anak takkan melupakan kebaikan Ongya dan Sio Ongya, jawab Mak Inang. Jika begitu, hendaklah kau bicara sejujurnya pada ku katawan Yan Ho pula dengan suara keras. Apa yang harus ku katakan, Sio Ongya tanya Mak Inang dengan lagak ketakutan. Ku dengar Tempwecu, pangeran Temp, maksudnya Bulim Tian Kiao, telah pulang ke sini, kau telah menemui dia tanya Wan Yan Ho. Dengan lagak kejut girang Mak Inang berseru, apa kata Sio Ongya? Tempwecu sudah, sudah pulang? Apa, apa betul? Dia-dia berada di mana? Dia berada di mana? Justru inilah yang hendak ku tanyakan padamu Tukas Wan Yan Ho dengan mengerut kening. Oh, ku kira Sio Ongya hendak memberitahu padaku, tapi-tapi mana? Ku tahu di mana Tempwecu berada, jika beliau sudah pulang tentu akan berkunjung kepada Ongya, mana beliau sudi datang ke tempatku yang buruk ini untuk menjenguk nenek tua macamku ini. Kau kan Mak Inangnya, dia sudah tidak mempunyai orang tua, masakah diatakan menjenguk kau ujar Wan Yan Ho dengan suara keras? Tapi-tapi dia adalah majikan dan aku cuma kaum budak, mungkin. Beliau mengira aku sudah lama mati, kata si nenek. Tampaknya nenek ini memang tidak tahu apa-apa, agaknya kedatangan kita ini sia-sia belaka, kata Wan Yan Ho kepada Y.I.M. Tiang Go. Kulihat nenek ini rada licin, coba engkau menanyai pula bocah sili itu, bisik Y.I.M. Tiang Go. Bila perlu harus digunakan care halus dan keras. Wan Yan Ho mengangguk setuju. Mereka mengira si nenek benar-benar tuli dan tidak tahu akal busuk mereka. Segera Wan Yan Ho mengeluarkan dua potong uang perak, lalu berkata dengan suara keras, Ini seratus tahil perak untukmu, kau mau tidak? Asal saja kau bicara sejujurnya padaku tentang seseorang. Si nenek tampak ragu sejenak, lalu menjawab, siapa yang siau ong yang maksudkan? Wan Yan Ho berusaha melukiskan wajah Li Tiong Chu, lalu berkata pula, orang ini sili, ku tahu tentu kau pernah melihat dia. Nah, dia berada di mana sekarang? Mak Inang itu berlagak tidak paham, kemudian menjawab, siapa orang yang engkau katakan itu, siau ong ya? Selamanya belum pernah kulihat dia. Coba kau pikir lagi, tidak perlu kau dusai aku, kata Wan Yan Ho kurang senang. Segera ia keluarkan sebatang seruling dan berkata pula, orang yang kemaksud adalah murid Tempwe Chu, dia juga membawa seruling semacam ini. Tapi si nenek menjawab pula, ai, orang agung yang memiliki mestika begini mana su dikenal mak tua macamku ini. Wan Yan Ho menjadi tak sabar, mendadak ia mengebrak meja dan mendamperat, kurang ajar. Tampaknya kau tidak dapat gajak bicara dengan halus dan perlu kekerasan barang KII. Padahal putramu sudah memberitahukan semuanya padaku, tapi kau sendiri berani dusta. Sebenarnya kau pun tidak perlu khawatir, Tempwe Chu kan masih saudaraku, masakah aku bermaksud jahat terhadap muridnya? Namun si nenek tetap menggeleng kepala, katanya, betapapun aku juga ingin memiliki seratus tahil perak, tapi apadaya, sama sekali aku tidak tahu bagaimana harus mengaku kepada Siao Ong Jia. Plak, dengan gusar Wan Yan Ho menampar sehingga dua gigisi nenek rompal dan tumpah darah. Pukulan itu sama seperti memukul pada muka Lityong Chu, mana dia dapat bersabar lagi, segera ia siap lompat keluar dari tempat sembunyinya. Tapi sebelum dia keluar, seorang telah lebih dulu menerjang ke dalam rumah, kiranya dia adalah putra si Mak Inang yang kebetulan pulang dari tugas. Alangkah sedih dan dongkolnya melihat ibunya dianiaya, dengan gusar ia berteriak, Siao Ong Jia, biarpun engkau adalah majikan, tapi mengapa menganiaya ibuku yang tak berdosa? Aku ingin tahu di mana beradanya orang Sili, murid Tempwe Chu itu, asal kau mengaku terus terang segera akan kuampuni ibumu, kalau tidak, bahkan kau pun akan ku binasakan bentak Wan Yan Ho sambil mengancam dengan serulingnya. Pada saat itulah mendadak terdengar bentakan seorang yang menggeledek, ini orang Sili berada di sini, sekonyong-konyong Lityong Chu menerjang tiba, seruling kemalanya bergerak, terang, kontan seruling tiruan yang dipegang Wan Yan Ho itu terpukul patah menjadi dua. Menyusul Ho Lengwi juga menerjang keluar dan menyambut sekali pukulan IIM Tian Go. Penaga pukulan Ho Lengwi teramat hebat sehingga sedikitpun IIM Tian Go tidak lebih unggul. To Ako, lekas lari bersama ibumu seruling Tiong Chu kepada putra si Mak Inang. Berbareng itu serulingnya terus melancarkan totokan kilat ke arah Wan Yan Ho secara mendadak. Sesungguhnya Kang Sin Chi Hoat yang dimiliki Wan Yan Ho tidak lebih lemah daripada ilmu totokan Lityong Chu itu, tapi lantaran belum lama berselang dia baru kecundang di Tian Tem, betapapun rasa jerinya belum lenyap, apalagi kini Lityong Chu bersenjatakan seruling yang merupakan benda mestika dunia persilatan, Kero menyerangnya juga amat ganas. Sedangkan Wan Yan Ho sendiri tidak bersenjata, keruan ia menjadi lebih gugup, hanya beberapa jurus saja ia hampir termakan oleh seruling lawan, terpaksa ia men mundur ke arah pintu depan. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh putra Mak Inang, segera ia menggendong sang ibu dan kabur melalui pintu belakang. Sementara itu Y.I.M. Tian Gou sudah bergebrak beberapa kali dengan ho lengwi dan sedikit pun tidak menarik keuntungan diam-diam ia terkejut oleh Kim Jong Chi yang hoat lawan mudanya yang lihai itu. Kiranya kau ini anak murid K.Pang, jengek Y.I.M. Tian Gou kemudian. Kau murid Busutun atau murid Lokulun. Hektometer, hebat juga kepandayanmu, cuma saya yang bertemu lawan diriku. Sambil berkata ia terus melancarkan suatu pukulan dasyat seraya berseru kepada Wan Yan Ho, lekas keluar rumah, Siao Ong Jaya. Waktu itu ho lengwi juga sedang melancarkan suatu pukulan, kedua tangan segera beradu, belang, kedua orang itu sama-sama tergetar mundur, mendadak rumah gubuk itu bergoyang dan akhirnya ambruk oleh getaran tenaga pukulan kedua orang itu. Dalam pada itu Wan Yan Ho sudah melompat keluar dan dibayangi pula oleh Li Tiong Chu. Ho lengwi satu langkah lebih lambat, sebatang balok menindih dari atas, tapi sempat ditangkisnya dengan sebelah tangan, krak, balok itu patah menjadi dua, segera ia pun melompat keluar rumah. Setiba di luar rumah, cepat Wan Yan Ho melepaskan sebuah anak panah bersuara untuk mengundang bala bantuan. Dengan gusar Li Tiong Chu menubruk maju, serulingnya terus menotok Hong Hu Hiat di bagian dada musuh. Ia pikir Ye Im Tian Gou teramat liai, rasanya Ho lengwi bukan tandingannya, maka jalan paling baik ialah mebekuk Wan Yan Ho lebih dulu. Wan Yan Ho menjadi kebuakan terdesak oleh serangan Li Tiong Chu. Melihat gelagat jelek, cepat Ye Im Tian Gou menggeser ke sana dan melancarkan suatu pukulan dasyat untuk membantu Wan Yan Ho, tapi Ho lengwi segera membayangi pula dan menerjangnya. Ye Im Tian Gou menjadi gemas, ia menghantam sekuatnya sambil membentak, ku binasakan kau dahulu. Serangan liai ini rada di luar dugaan Ho lengwi, untung dia sempat menyambar sepotong kayu dan segera menyambut serangan lawan dengan Pak Kau Pang Hoat, ilmu permainan pentung penggebuk anjing, dari Kei Pang yang terkenal itu. Krak, batang kayu patah menjadi dua, tapi baju Ye Im Tian Gou juga berobek sebagian oleh sambaran pentung Ho lengwi itu. Mendadak Ye Im Tian Gou menerjang ke sana pula dan mendesak mundur Li Tiong Chu sambil berseru, siau ongnya, biar ku tukar lawan dengan kau. Wan Yan Ho rada longgar dengan ganti melawan Ho lengwi, jengeknya, hektometer, satu pun kalian pasti tak dapat lolos, begitu pula nenek peyot dan anaknya tadi pasti akan ku bekuk kembali biarpun mereka sudah kabur. Dengan gusar Ho lengwi ganti melabrak Wan Yan Ho, sedangkan Li Tiong Chu juga melancarkan serangan seruling kemalanya, ia menotok ke atas dan ke bawah, selalu mengincar ke-36 hiat cu maut di tubuh Ye Im Tian Gou. Keng Sin Chi Hoat adalah ilmu Tiam Hoat kelas paling tinggi dan jauh di atas Jit Siu Tiam Hoat musuh, betapapun tinggi kepandayan Ye Im Tian Gou juga sukar mengalahkan Li Tiong Chu dalam waktu singkat. Setelah bergebrak lagi beberapa jurus, akhirnya Ye Im Tian Gou merasakan juga bahwa Li Tiong Chu adalah pemuda yang kabur bersama anak perempuannya tempo hari itu. Dengan gusar ia mendengus, hektometer, jadi kau inilah bangsat yang membawa lari anak perempuanku, kemana kau telah menyembunyikan puteriku? Huh, mana kau mempunyai anak perempuan? Sudah lama puterimu tidak mengakui kau sebagai ayahnya Jiong Ye Kli Tiong Chu. Ketarat, kau menipu puteriku, harusku binasakan kau bentak Ye Im Tian Gou dengan kalap, segera ia melancarkan serangan maut. Betapapun kekuatan Ye Im Tian Gou lebih tinggi daripada Li Tiong Chu, setelah belasan jurus lagi, Li Tiong Chu telah mandi keringat karena terdesak. Untung Ye Im Tian Gou juga rada juri terhadap kengsinci Hoatnya yang lihai sehingga untuk sementara dia masih sanggup bertahan. Di sebelah sana Ho Leng Wi juga cuma sedikit lebih hunggul daripada Wan Yan Ho, tapi lantaran dia tadi sudah mengadu tenaga pukulan dengan Ye Im Tian Gou, mau tak mau kekuatannya telah berkurang, sebab itulah Wan Yan Ho dapat bertahan dan terkadang malah balas menyerang. Li Tiong Chu menguatirkan Mak Inang dan puteranya yang sempat kabur tadi, maka dia rada gelisah. Sudah tentu hal ini makin menguntungkan Ye Im Tian Gou yang menyerang dengan lebih gencar. Keparat, jika ingin selamat hendaklah lekas katakan di mana kau menyembunyikan puteriku, kalau tidak, segera ku binasakan kau bentak Ye Im Tian Gou. Namun Li Tiong Chu lantas balas mendamperat, sungguh aku tidak percaya Hang Siao mempunyai ayah yang tidak tahu malu macam kau ini. Kematianmu sudah di depan mata, kau masih berani kepala batu bentak Ye Im Tian Gou pula sambil menyerang. Tampaknya Li Tiong Chu sudah kepepet benar dan hampir tidak tahan, tiba-tiba kelihatan dua penunggang kuda mendatangi dengan cepat, penunggangnya adalah dua perwira pasukan pengawal istana. Selagi Wan Yan Ho membentak menanyakan mereka apakah berhasil membekuk kembali Mak Inang dan puteranya sebagaimana perintahnya tadi, mendadak di belakang kedua perwira itu muncul pula seorang suseng, kaum pelajar, sastrawan, setengah umur. Hi, engkau, suhu terdengar Li Tiong Chu berseru kegirangan. Wan Yan Ho terkejut dan cepat melompat keluar kalangan pertempuran. Ia tahu siapa pendatang itu, yaitu guru Li Tiong Chu, Bulim Tian Kiao tem ih Tiong adanya. Benar, aku jawab Bulim Tian Kiao dengan tersenyum. Nah, kalian semuanya berhenti. Saat itu Ye Im Tian Kiao sedang melancarkan suatu pukulan dasyat dan tampaknya Li Tiong Chu pasti tidak mampu menangkisnya. Sudah tentu Ye Im Tian Kiao tidak peduli bentakan Bulim Tian Kiao yang menyuruh mereka berhenti bertempur, apalagi dia pun tidak kenal siapa yang bicara. Serangan Ye Im Tian Kiao tampaknya sukar dilakan oleh Li Tiong Chu, andaikan dia menangkis sekuatnya juga pasti akan terluka. Siapa tahu Li Tiong Chu ternyata tidak mengelak juga tidak menangkis. Setelah mendengar seruan Bulim Tian Kiao agar berhenti, segera ia meluruskan kedua tangan ke bawah dan berkata, Ya, Suhu, Te Chu menurut. Mendengar sebutan Suhu itu barulah Ye Im Tian Kiao menyadari bahwa pendatang itu ialah Bulim Tian Kiao, keruan ia terkejut dan tahu urusan bisa runyam. Tapi hendak menahan serangannya tadi kini pun sudah tidak keburu lagi. Pada detik itulah segera terdengar suara plak satu kali, tahu-tahu Ye Im Tian Kiao telah dipersen satu kali tamparan oleh Bulim Tian Kiao. Tamparan yang mengenai muka Ye Im Tian Kiao dengan cepat itu membuat Wan Yan Ho terkesiap. Bayangkan saja, Ye Im Tian Kiao terhitung jago kelas satu di dunia Kang O, tapi tamparan Bulim Tian Kiao itu sedikit pun tidak dapat ditangkis apalagi diilakan, maka betapa hebat kepandaian Bulim Tian Kiao kiranya tidak dapat diukur. Pikir Wan Yan Ho, ayah terkenal sebagai jago nomor satu kerajaan Kim, tapi sukar juga rasanya untuk menghilangkan dia, untuk mencari selamat. Sejak tadi ia sudah berhenti bertempur dengan Ho Leng Wi. Setelah menempeleng Ye Im Tian Kiao barulah Bulim Tian Kiao menjengek, Hektometer, kau ini siapa berani membangkang perintahku? Cepat Wan Yan Ho Maju memberi hormat dan berkata, Temp Wecu, Ye Im Losian Singh ini adalah tamu ayahku, mungkin kalian belum pernah kenal. Nah, Ye Im Losian Singh, tentunya nama Temp Wecu juga pernah kau dengar bukan? Oh, kiranya Temp Wecu adanya, maafkan jika aku telah bersalah pada muridmu, kata Ye Im Tian No dengan tertawa ewas sambil merabah pipinya yang masih pedas itu. Bulim Tian Kiao hanya mendengus saja dan tidak menggubrisnya, ia berpaling pada Wan Yan Ho dan menegurnya, Sebagai seorang bangsawan, mengapa kau datang ke tempat kaum hamba seperti ini dan menganiaya makinanku serta merusak tempat tinggalnya yang sederhana ini? Wan Yan Ho menjadi gugup, jawabnya dengan wajah sebentar merah sebentar pucat, harap maklum bahwa, bahwa, maklum apa? Kau memerintahkan orang untuk menangkapnya, untung aku keburu datang, kalau tidak, mungkin jiwanya sudah melayang, jengek Bulim Tian Kiao. Bicara sampai di sini, tampak sepasukan pengawal kerajaan mendatangi dengan cepat, komandan pasukan ternyata bukan lain daripada paman raja yang menjadi panglima pasukan pengawal, yaitu Wan Yan Tiang Chi sendiri. Dengan dirang Wan Yan Ho berseru, tempe cu itu dia, ayah sendiri datang menyambut engkau. Sementara itu Wan Yan Tiang Chi sudah dekat dan turun dari kudanya, dengan tertawa ia menyapa, Aha, Ih Tiong, angin apa yang telah meniup kau kes ini? Sudah lama aku terkenang padamu. Ong, ya, engkau datang untuk menangkap buronan bukan jawab Bulim Tian Kiao dengan hambar. Ah, jangan bergurau, Ih Tiong, kata Wan Yan Tiang Chi. Urusan yang sudah lalu buat apa diungkit lagi? Sri Baginda sekarang baru saja membicarakan dirimu dengan aku, beliau merasa sayang tidak tahu di mana kau berada, sesungguhnya beliau sangat ingin memanggil kembali kau untuk kedudukan pangeranmu yang turun-temurun itu. Kini keinginan beliau ternyata terkabul dengan pulangnya kau, maka aku sengaja datang untuk menyambut. Kira-kira 20 tahun yang lalu Bulim Tian Kiao dianggap sebagai buronan kerajaan Kim lantaran gerakannya yang anti-raja Kim yang lalim pada waktu itu, yakni Wan Yan Liang, maka terpaksa Bulim Tian Kiao melarikan diri dari kota Raja Kim kemudian Wan Yan Liang sendiri memimpin pasukannya menyerbu wilayah Song. Dalam pertempuran Jai Chow Ki pasukannya hampir dimusnahkan seluruhnya oleh Panglima Song yang terkenal, Kim Bun. Sisa pasukannya lari ke Kuaciu, disanalah Wan Yan Liang terbunuh oleh anak buahnya sendiri. Lalu saudara sepupunya, Wan Yan Yang, menggantikan takhtanya dan hingga sekarang sudah belasan tahun lamanya. Karena merasa takhta yang diperolehnya itu, secara tidak langsung Bulim Tian Kiao juga ikut berjasa, sebab itulah setelah berkuasa, tidak lama kemudian Wan Yan Yang lantas menghapuskan Bulim Tian Kiao dari daftar buronan kerajaan. Hanya saja persengketaan dalam keluarga kerajaan itu selalu dirahasiakan dan tidak pernah diumumkan, maka orang luar hampir tidak ada yang tahu, kisah itu dapat dibaca dalam pendekar latah. Cuma apa yang dikatakan Wan Yan Tiang Chi juga ada sebagian tidak benar, sebab walaupun Wan Yan Yang tidak lagi memandang Bulim Tian Kiao sebagai duri di dalam daging sebagaimana anggapan Wan Yan Liang, tapi paling juga cuma menghapuskan dia dari daftar buronan saja, tentang akan mengembalikan gelar pangeran padanya sesungguhnya cuma bualan Wan Yan Tiang Chi belaka untuk mendustai Bulim Tian Kiao. Bahwa Wan Yan Yang pernah bicara dengan Wan Yan Tiang Chi mengenai Bulim Tian Kiao memang juga betul. Suatu ketika Wan Yan Yang teringat kepada Bulim Tian Kiao tem ih tiong dan menyesalkan bakat yang baik itu tidak dapat dimanfaatkan pada tempat yang tepat. Tapi Wan Yan Tiang Chi lantas memberi kisikan bahwa Bulim Tian Kiao meski berdarah bangsa Wan Kim, namun perjuangannya berkiblat kepada bangsa lain, yaitu kerajaan Song Bangsa Han. Tapi Wan Yan Yang berpendapat apapun juga Trem Ih Tiong adalah pangeran bangsa Kim, betapapun tidak nanti mencelakainya dan menyerahkan daerah kekuasaan sendiri kepada bangsa Han. Apabila Bulim Tian Kiao mau pulang ke Taito, ia ingin sekali dapat menemuinya. Terpaksa Wan Yan Tiang Chi mengiakan dan berjanji akan melaksanakan keinginan Seri Baginda itu. Karena pembicaraan itu, siapa tahu kini Bulim Tian Kiao benar-benar telah pulang, terpaksa Wan Yan Tiang Chi tak dapat menggunakan kekerasan, hanya dengan tipu daya ia hendak memancing Bulim Tian Kiao ke istananya. Di tengah kepungan pasukan musuh ternyata Bulim Tian Kiao tetap bersikap tenang saja. Dengan tertawa ia menanggapi ucapan Wan Yan Tiang Chi tadi, sesungguhnya kedatanganku ini sama sekali tiada maksud minta dipulihkan gelar pangeranku segala, juga aku tidak berani memiliki repotong ya. Tapi apapun juga Seri Baginda telah menyatakan rindunya pada PWE Chu, engkau harus memberi muka padaku dan sudi mampir sebentar ke tempatku, kalau tidak, kira bagaimana aku akan memberi jawab kepada Baginda Ujar Wan Yan Tiang Chi. Dalam pada itu kepungan pasukan pengawal sudah semakin ketat. Namun Bulim Tian Kiao tetap tenang dan menjawab, baiklah, jika undangan Ong Ya tetap kutolak rasanya menjadi tidak pantas, terpaksa aku harus merepotkan Ong Ya. Memangnya aku tahu PWE Chu cukup bijaksana, Ujar Wan Yan Tiang Chi dengan tertawa. Tapi bagaimana dengan muridku dan kawanku ini, apakah Ong Ya juga mengundang mereka tanya Bu IIM Tian Kiao? Sudah tentu, masakah mereka dikecualikan jawab Wan Yan Tiang Chi? Sebenarnya Li Tiong Chu merasa ragu-ragu, tapi ia yakin Sang Guru pasti sudah mempunyai perhitungan yang tepat, maka dia dan Ho Leng Wi hanya menurut saja. Begitulah rombongan mereka akhirnya sampai di istana kediaman Wan Yan Tiang Chi. Wan Yan Tiang Chi sendiri mendampingi Bulim Tian Kiao. Sedangkan Li Tiong Chu dan Ho Leng Wi dilayani oleh Pan Kian Ho, kepala rumah tangga istana. Ketika berjabat tangan berkenalan, diam-diam Pan Kian Ho menggunakan tenaga dalam untuk menguji kedua tamunya yang muda itu. Setelah berjabatan tangan, Ho Leng Wi dan Li Tiong Chu merasa tenaga dalam Pan Kian Ho ternyata tidak di bawah mereka, apalagi di istana Wan Yan Tiang Chi ini masih ada jago lain seperti Ye Im Tian Ngo, Wan Yan Ho, Sebon Bok Ya dan lain-lain, kalau sebentar terpaksa harus menggunakan kekerasan, rasanya sukar meloloskan diri bagi mereka. Di sebelah sana Wan Yan Tiang Chi diam-diam juga sudah menguji tenaga dalam Bulim Tian Kiao. Ketika pelayan membawakan teh, Wan Yan Tiang Chi sengaja menerima nampan dari tangan si pelayan dan menyuguh sendiri kepada Bulim Tian Kiao. Katanya, ini adalah teh wangi hadiah seribaginda, silakan PWHU mencicipinya. Terima kasih, jawab Bulim Tian Kiao. Dalam pada itu Wan Yan Tiang Chi sudah menyodorkan nampan ke depan dada Bulim Tian Kiao. Sebagai seorang ahli, segera Bulim Tian Kiao mengetahui tuan rumah itu telah mengerahkan lewekang yang maha tinggi, apabila terbentur oleh nampan teh itu dan tidak mampu menahannya, maka pasti akan terluka dalam dengan parah. Namun Bulim Tian Kiao berlagak tidak tahu, dengan tak acuh dia pegang nampan dan berkata, Ah, Ong Ya terlalu sungkan, taruh saja di atas meja, biar kuambil sendiri. Ketika dua arus tenaga dalam terbentur, nampan teh tergetar, namun air teh dalam cangkir sedikit pun tidak tumpah. Rupanya tenaga dalam kedua orang seimbang sehingga tidak menimbulkan guncangan yang berat sebelah. Bulim Tian Kiao yakin orang cukup kenal pribadinya dan tidak mungkin menggunakan racun, maka tanpa ragu ia terus angkat cangkir teh dan diminum berbareng dengan Wan Yan Tiang Chi, lalu berkata, sungguh teh yang sedap. Kemudian pelayan menyingkirkan nampan untuk disusul dengan suguhan daharan. Ketika nampan diangkat, terlihat permukaan meja ada garis mendekuk bekas nampan. Wan Yan Tiang Chi terkejut oleh kepandayan Bulim Tian Kiao yang hebat itu, namun sikapnya tetap tenang saja, dengan tertawa ia memuji, hebat. Sekali ilmu tempecu, sungguh kagum. Cuma sayang, meja ini menjadi tidak rata, biarlah aku membuatnya halus kembali. Habis berkata, perlahan dia mengusap permukaan meja, serem tak bubuk kayu bertebaran, dekuk meja telah diusap menjadi licin kembali, walaupun permukaan meja masih belum rata sama sekali. Meski begitu, diam-diam Wan Yan Tiang Chi menyadari bahwa tenaga dalam Bulim Tian Kiao jelas lebih tinggi setingkat daripada dia. Keruan dia terkesiap dan sirik pula. Ia pikir kepandayan orang ini sudah di atasku, betapapun aku tak dapat membiarkan dia. Untung dia masuk jaring sendiri, lebih tinggi lagi kepandayannya juga takkan lolos dari tanganku. Begitulah ia lantas mulai bertanya pada soal pokok, Tempwe Chu, selama ini kau berada di mana? Seri Baginda dan aku sangat terkenang padamu. Aku berkelanakian kemari di Kang O, kemana saja sukar bagiku untuk menjelaskan, jawab Bulim Tian Kiao. Begitu luas pengalaman Pwe Chu, tentu tidak sedikit kesatria dan pahlawan kenalanmu. Menurut pandangan Pwe Chu, siapakah kiranya pahlawan sejati zaman kini menurut pendapatmu? Kenalanku teramat banyak dan hampir semuanya adalah kesatria dan pahlawan sejati. Kukira sukar juga bagiku untuk menceritakan satu per satu, jawab Bulim Tian Kiao. Dalam hal ini memang bisa jadi berlainan pendapat antara kau dan aku, Tapi ada dua orang aku ingin minta pendapatmu apakah mereka itu kesatria sejati menurut penilaianmu? Siapa? Tanya Bulim Tian Kiao. Mereka adalah suami istri, yang istri terkenal sebagai Hang Le Mo Li Li U Jing Ye Au, Seng suami bergelar Siao Go Kankun bernama Hoa Kok Heng. Tentu Pwe Chu kenal mereka. Ya, kenal. Mereka suami istri adalah dua sejul yang tiada taranya, Sudah tentu mereka adalah kesatria dan pahlawan sejati. Tapi Hang Le Mo Li bercokol dikim kehenia dengan anak buah yang menamakan dirinya sebagai laskar rakyat, Mereka mengadakan perlawanan terhadap kerajaan kita, apakah Pwe Chu tahu? Dengan hambar Bulim Tian Kiao menjawab, Sudah tentu tahu. Jadi kesatria dan pahlawan sejati dalam pandangan Pwe Chu ternyata adalah musuh besar kerajaan Kim kita. Mohon tanya ong, ya, Jenghis Khan dari Mongol terhitung kesatria dan pahlawan bukan tiba-tiba Bulim Tian Kiao bertanya. Keperwiraan Jenghis Khan tidak ada bandingannya pada zaman ini, Sudah tentu dia adalah seorang pahlawan besar. Sejak Jenghis Khan memerintah Mongol selama beberapa puluh tahun, Entah sudah berapa kali mereka bertempur dengan kerajaan Kim kita, Sementara ini walaupun damai, Tapi rencana mereka hendak mencaplok Kim kita bukan lagi rahasia. Apakah dalam pandangan ong ya kiranya Jenghis Khan bukan musuh kita? Betapapun kukira pandangan kita ada titik persamaan juga, Yaitu mengakui di pihak musuh juga terdapat pahlawan besar. Karena kalah berdebat, terpaksa Wanyan Tian Chi berkata, Apapun juga kau tetap bangsa Kim dan bukan bangsa Han, Tapi apapun juga Kim Kehnia adalah tanah air bangsa Han mereka, Kata Bu Lim Tian Kiao. Dalam pandangan kita tindakan mereka itu adalah pemberontakan terhadap kita, Tapi dalam pandangan mereka justru sebaliknya bukan? Mengenai saudara sepupu Tem Seeng yang pernah memimpin pasukan Menggempur Kim Kehnia dan mengalami kekalahan besar, Apakah PWHU juga sudah tahu? Peristiwa itu menggemparkan Kang O, Dengan sendirinya pernah ku dengar, Jawab Bu Lim Tian Kiao. Demi kejayaan kerajaan Kim kita dan juga keselamatan keluarga PWHU sendiri, Bagaimana pendapatmu jika aku mengusulkan kepada Seri Baginda Agar PWHU diangkat sebagai panglima pasukan untuk menggempur Kim Kehnia? Dengan dingin Bu Lim Tian Kiao menjawab, Menurut pandanganku, Musuh besar yang jelas mengancam kerajaan Kim kita adalah Mongol, Jika pemerintah mengerahkan kekuatan untuk menggempur Kim Kehnia, Ku rasa soalnya rada ganjil. Berdamai dengan Mongol adalah keputusan Seri Baginda sendiri, Apakah PWHU anggap Seri Baginda sekarang ini kurang bijaksana jengek Wan Yanti Yang Chi sambil berdiri, Segera ia hendak bertindak. Rupanya Wan Yanti Yang Chi sengaja memancing agar Bu Lim Tian Kiao Mengemukakan pikirannya yang bertentangan dengan tindakan kerajaan Kim, Dengan demikian supaya ada alasan untuk bertindak padanya. Sementara itu di sekeliling istana sudah siap pasukan pemanah dan anak panah berbisa, Di belakang pintu angin juga sudah siaga jago-jago pilihan, Asalkan Wan Yanti Yang Chi memberi aba-aba, Serem tak Bu Lim Tian Kiao bertiga akan dibinasakan. Akan tetapi sikap Bu Lim Tian Kian tetap tenang saja Dan menantikan tindakan apa yang hendak dilakukan lawan. Pada detik yang amat gawat itulah, Tiba-tiba terdengar seruan orang, Titah Raja tiba. Wan Yanti Yang Chi terkejut, Terpaksa ia urungkan maksudnya hendak bertindak Dan cepat memerintahkan membuka pintu tengah untuk menyambut Titah Raja. Sesudah pintu gerbang tengah dibuka, Masuklah seorang Taikam, Dayang Istana Kebiri, Dan seorang Wisu, Pengawal Istana. Wan Yanti Yang Chi kenal Taikam itu bernama Malihah, Taikam yang mengurus protokol istana dan paling dipercaya oleh Raja. Sedangkan Wisu itu tidak dikenalnya. Selagi Wan Yanti Yang Chi hendak berlutut untuk menerima Titah Raja, Mendadak Malihah berkata, Ong, ya, Titah Raja bukan ditujukan kepadamu Melainkan kepada Tempue Chu. Mendengar itu segera Bulim Tian Kiao tampil ke depan Untuk mendengarkan Titah Raja, Dengan suara lantang Malihah lantas berseru, Hang Siang, Sri Baginda, Minta Pwe Chu menerima Titah ini Dan segera ikut ke istana untuk menghadap Hang Siang. Hal ini sama sekali di luar dugaan, Wan Yanti Yang Chi tidak berani menaruh curiga. Ia hanya heran mengapa Hang Siang dapat menerima berita secepat itu, Baru saja Tempue Tiang datang sudah diketahuinya. Ia pun heran akan Wisu baru ini, Rasanya seperti belum pernah dilihatnya diam-diam Ia pun khawatir jangan-jangan Hang Siang menggunakan Wisu kepercayaan Untuk mengawasi gerak-geriknya dan dengan sendirinya Wisu demikian itu Sengaja dirahasiakan, Pantas kalau Wisu ini tidak dikenalnya. Terpikir kemungkinan Hang Siang telah mencurigai dirinya, Mau tak mau Wan Yanti Yang Chi menjadi tidak tenteram. Selesai menerima Titah Raja Tadi Bulim Tian Kiao lantas berkata, Apakah murid dan keponakanku ini boleh kubawa sekalian untuk menemuri Hang Siang? Maliha menyatakan tidak keberatan membawa serta Li Tiong Chu dan Ho Leng Ngui, Soal Hang Siang mau menerimanya atau tidak adalah urusan lain. Lalu Bulim Tian Kiao mohon diri kepada Wan Yanti Yang Chi, Sampai di luar, di situ sudah menunggu sebuah kereta kuda dengan tanda milik kerajaan. Melihat kereta itu Wan Yanti Yang Chi menjadi tidak sangsi lagi. Yang masih membuatnya heran adalah si Wisu tadi sejak mula tidak pernah membuka suara barang sekatapun. Di lain pihak Li Tiong Chu dan Ho Leng Ngui juga sedang heran dan sangsi, Sebab mereka merasa Wisu itu seperti sudah pernah dikenalnya, Hanya tidak ingat lagi di mana pernah melihatnya. Bulim Tian Kiao duduk di dalam kereta bersama Maliha, Sedangkan Li Tiong Chu, Ho Leng Ngui duduk di tempat kusir, Wisu istana tadi menjadi kusir, Tiong Chu dan Leng Ngui duduk di kanan kirinya dan tanpa terasa mereka memandangnya beberapa kali dengan perasaan ragu. Teka teki itu tidak lama kemudian lantas terbongkar. Ketika kereta itu sampai di suatu tempat yang sepi, mendadak Wisu itu menghentikan kereta dan berkata dengan tertawa, Apakah kalian tidak kenal aku lagi? Sekarang bolehlah kalian turun di sini. Mendengar suara itu, seketika Leng Ngui terkejut dan bergirang, Serunya, Hi, Su Hu, Engkau kiranya. Segera Li Tiong Chu juga ingat bahwa Wisu ini ternyata bukan lain daripada perwira pasukan pengawal yang pernah menolongnya di Tian Tempo hari itu. Dengan bergelak tertawa Bu Lim Tian Kiao juga lantas berkata, Bu To Ako, Kau juga boleh turun saja di sini, Biarlah kita membagi tugas, Kau pulang bersama muridku dan aku masuk kerajaan bersama Makongkong. Wisu ini memang bukan lain daripada Guru Ho Leng Ngui, Yaitu Bu Sutun adanya. Hi, Kau tetap akan masuk ke istana kata Bu Sutun. Benar, Tak perlu kau khawatir bagiku, Aku pasti akan kembali, Jawab Bu Lim Tian Kiao dengan tertawa. Muslihat Wanyan Tian Chi sudah ku ketahui, Coba pikir, Masakah persoalan ini dapat ku diamkan? Begitulah ia lantas menduduki tempat kusir untuk menggantikan Bu Sutun dan melanjutkan perjalanan. Setelah turun dari kereta, Ho Leng Ngui lantas tanya, Su Hu, Bagaimana bisa terjadi begini? Soalnya sangat sederhana, Tutur Bu Sutun, Tidak lama setelah kalian meninggalkan Kepang, Datanglah Tem Tai Hiap. Semalam dia baru tiba dan tadi bermaksud pergi menjenguk Mak Inangnya, Tak terduga kalian justru mengalami serangan di rumah Mak Inangnya itu. Dan bagaimana bisa datang titah raja segala secara mendadak tanya Tiong Chu. Titah raja itu dengan sendirinya adalah palsu, Jawab Bu Sutun. Tapi mengapa Taikam itu mau membantu suhu tanya Tiong Chu heran? Aku yang memaksa dia menuruti perintahku, tutur Bu Sutun. Kiranya Bu Lim Tian Kiyo sangat paham seluk-beluk keadaan istana raja. Kim, maklum dia sendiri adalah pangeran. Sedangkan Bu Sutun pernah bekerja sebagai jago pengawal raja Kim, Dengan sendirinya ia pun tahu keadaan istana. Waktu Bu Lim Tian Kiyo pergi menolong Mak Inangnya sudah diduganya akan kepergokwanya Tiong Chi di sana dan pasti sukar meloloskan diri, Maka dia minta Bu Sutun berusaha menculik Maliha dengan membawa titah raja palsu. Bu Sutun menyamar sebagai jago pengawal istana dan berhasil menyusup ke kamar Maliha. Di bawah ancamannya, terpaksa Maliha tidak berani berkutik dan menuruti segala keinginannya. Begitulah Li Tiong Chu terkejut dan bersyukur pula, katanya, berani sekali Suhu menghadapi bahaya itu. Tentang muslihat Wan Yanti Yang Chi akan merebut takhta, apakah Paman Bu yang memberitahukan Suhu? Semalam dia pulang ke sini dan telah menemui sahabat lama di dalam istana sehingga dia sudah mendapatkan keterangan lebih dulu, Cuma tidak terlalu jelas sebagaimana apa yang ku ketahui, jawab Bu Sutun. Sekarang kita akan pergi ke markas Kepang atau pulang ke rumah Tecu saja, Suhu tanya Holengwi. Boleh pulang ke tempatmu saja agar ayahmu tidak khawatir, ujar Sutun. Alamat kediamanmu juga sudah kukatakan kepada Temtai Hiap. Wan Yanti Yang Chi tentu tidak menyangka kini kita tidak berada di istana raja melainkan dalam perjalanan ke susan, Hi, hi, andaikan tahu juga sudah terlambat, ujar Li Tiong Chu dengan tertawa. Ucapan Li Tiong Chu memang tidak salah, memang agak terlambat ketika Wan Yanti Yang Chi mengetahui hal itu, tapi toh diketahuinya sekarang apa yang terjadi. Kiranya penyamaran Bu Sutun itu telah diketahui oleh Wan Yan Ho. Setelah Wan Yanti Yang Chi mengantar pergi Maliha dan Bulim Tian Kiao, segera Wan Yan Ho menemui Seng Ayah dan menceritakan pengalamannya di Tian Tem serta perwira pasukan pengawal yang dicurigainya itu. Hati Wan Yanti Yang Chi tergerak setelah mendengar penuturan itu, tapi ia menjadi ragu-ragu mengingat Maliha adalah taikam kepercayaan raja yang tidak mungkin dipalsukan. Untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya, segera ia mengirim seorang kepercayaan ke istana untuk mencari kabar. Tidak lama kemudian datanglah laporan bahwa Maliha memang betul membawa Bulim Tian Kiao ke istana untuk menghadap raja, cuma jago pengawal dan kedua anak muda tidak kelihatan ikut masuk istana. Mau tak mau Wan Yanti Yang Chi menjadi sangsi, ia pikir Maliha adalah taikam kesayangan Hang Siang, dia berani membawa Tempue Chu ke istana, tentu urusan ini tidak perlu disangsikan. Tapi kemana jago pengawal itu betapapun harus diselidiki dengan jelas. Segera ia ambil keputusan, ia sendiri langsung masuk istana untuk menghadap raja. Sedangkan jejak jago pengawal serta kedua anak muda itu juga harus diselidiki segera, untuk ini Wan Yan Ho diberi tugas mengusutnya. Begitulah Wan Yan Ho lantas memilih belasan jago kelas tinggi dan terbagi empat jurusan untuk mengusut jejak ketiga buronan itu, tiap kelompok disertai pula orang yang sudah kenal Li Tiong Chu dan Leng Wi. Ketika Bu Sutun bersama Ho Leng Wi dan Li Tiong Chu sampai disesan, sementara itu hari sudah hampir gelap. Baru saja mereka lewat Leng San Si, sebuah kuil di lareng bukit itu, untuk mencapai Pitmo Giam tempat tinggal keluarga Ho masih harus mendaki lagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai dari belakang. Waktu Bu Sutun menoleh, tertampak ada empat penunggang kuda sedang menyusul mereka, kelihatan Y.I.M. Tian Go berada di antaranya. Selain itu ada seorang kakek kurus yang dikenalnya pernah bergebrak dengan diaditian tempoh hari. Dua orang lagi adalah seorang kakek tinggi besar dan seorang lelaki setengah umur, keduanya tidak dikenalnya. Setelah dekat, si kakek kurus itu mendahului melompat turun dari kudanya dan membentak, sungguh berani kau ini, sudah menyamar sebagai perwira, menyaru pula sebagai jago pengawal. Tempoh hari di Tiantem kami kena dikelabui olehmu, sekarang jangan harap kau mampu lolos dari tanganku. Hektometer, tua bangka macam kau ini mempunyai kepandayan apa, berani kau membuat jengek bu Sutun. Tempoh hari kakek kurus ini pernah bergebrak satu kali dengan bu Sutun dan belum merasakan lihainya bekas ketua Kepang itu, maka disangkanya kepandayan bu Sutun tidak lebih hanya setingkat dengan dirinya padahal dia sendiri adalah satu di antara tiga iblis yang paling ditakuti orang Kang O, mana dia pernah diolok-olok orang sedemikian rupa. Maka dengan gusar ia balas mendamperat dengan angkuh, baik, boleh coba kau belajar kenal dengan tua bangka macamku ini sembari bicara ia terus menerjang maju, kontan ia melancarkan pukulan dasyat ke arah bu Sutun. Sambaran angin pukulan itu membawa hawa dingin yang merasuk tulang, li tiong cu dan holeng wi yang berdiri di samping menggigil kedinginan, tapi bu Sutun yang menjadi sasaran pukulan itu ternyata tenang-tenang saja, dengan bergelak tertawa ia berkata, ha, 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 memangnya aku sedang kegerahan, terima kasih angin segar yang kau berikan ini. Ketika kedua tangan beradu, si kakek kurus merasakan hawa hangat berkesyur dan membuat tubuhnya terasa lelah dan malas, rasanya menjadi mengantuk dan ingin pulas. Keruan si kakek kurus terkejut, cepat ia menggigit lidah sendiri sehingga terjaga kembali semangatnya, menyusul ia menghantam pula tiga kali. Namun semuanya dapat ditangkis oleh bu Sutun, katanya dengan mendengus, hektometer, si ulo imset keng yang kau latih ini entah sudah memiliki celaka berapa banyak orang, sekarang sudah tiba hari naasmu kebentur padaku. Berbareng ia melancarkan serangan balasan yang maha dasyat, sebenarnya kakek kurus itu terhitung jago kelas terkemuka di bawah wanyan. Tiang Chi, tapi tergetar oleh tenaga pukulan bu Sutun, tidak urung ia tergentak mundur beberapa langkah. Kiranya yang diakinkan bu Sutun adalah Kim Kong Chiang, ilmu pukulan bertenaga sakti, sejenis ilmu pukulan dengan tenaga maha panas, bukan saja kekuatannya memang lebih tinggi daripada si kakek, bahkan Kim Kong Chiang justru merupakan ilmu pukulan anti si ulo imset keng yang dingin itu. Melihat kawannya terdesak, si kakek tinggi besar segera menerjang maju untuk mewakili kawannya menyambut satu kali pukulan bu Sutun. Belang, kontan kakek tinggi besar itu pun tergetar mundur dua tiga tindak, malahan mulutnya tampak merembeskan air darah, nyata ia telah terluka dalam. Tapi telapak tangan bu Sutun juga merasakan panas seperti terbakar, malahan disertai rasa gatal-gatal pegal. Hah, kiranya kau inilah iblis yang mencuri kitab pusaka keluarga siang itu, bentak bu Sutun dengan gusar. Cuma sayang hoa hiatu yang kau latih belum sempurna, mana kau mampu melukai aku. Hektometer, tidak nanti ku biarkan kau mencelakai orang dengan kepandayanmu yang jahat ini sambil bicara kembali ia melancarkan suatu pukulan keras. Tadinya mulut kakek tinggi besar itu hanya kelihatan mengeluarkan liur berdarah, tapi sekarang dia memuntahkan darah segar, lalu seperti orang mabuk saja, tubuhnya rada sempoyongan, dari jarak jauh ia pun balas menghantam satu kali. Aneh juga, setelah muntah darah, tenaga pukulannya dari jauh itu ternyata lebih dasyat daripada pukulan tadi, ketika kedua tenaga pukulan bertemu, terbitlah suara gemuruh yang keras. Dalam pada itu si kakek kurus sudah dapat menenangkan diri, segera ia berseru, Hi, kau pun mahir kim kong chiang, malahan lebih hebat daripada liok kun lun, apakah kau ini bu Sutun yang pernah menjabat ketua kepang itu? Benar, jawab bu Sutun. Siulo im set keng kau gunakan untuk mencelakai orang, maka tak dapat kuampuni kau. Hektometer, bu Sutun, jangan omong besar dahulu jengek si kakek kurus. Memang, kalau satu lawan satu mungkin aku bukan tandinganmu, tapi sekarang kami berdua, untuk bisa menang kau perlu memanggil liok kun lun ke sini. Pengah bicara, kakek kurus itu sudah menggabungkan diri dengan si kakek tinggi besar, dengan gabungan tenaga pukulan mereka, benar juga kekuatan pukulan bu Sutun yang dasyat itu dapatlah ditolak kembali. Bu Sutun, jangan lupa, masih ada aku mendadak YIM Tian Goh berseru sembari menerjang maju. Hektometer, kau adalah buronan pemerintah, maka jangankah sesalkan kami tidak pakai aturan keng ou? Jitsun Kim Hoat yang menjadi ilmu andalan YIM Tian Goh juga termasuk suatu kepandaian khas dunia persilatan, kekuatannya juga tidak di bawah kedua kakek kurus dan tinggi itu. Memangnya bu Sutun mulai kewalahan menghadapi kerubutan kedua kakek, apalagi sekarang ditambah lagi seorang YIM Tian Goh. Dengan sendirinya Li Tiong Chu dan Ho Leng Wee tidak tinggal diam, segera mereka pun menerjang maju. Melihat Li Tiong Chu, seketika YIM Tian Goh naik darah, dan peratnya, hektometer, kebetulan sekali kedatanganmu, keparat. Kau telah membawa lari anak perempuanku, biarku binasakan kau dahulu. Namun seruling Li Tiong Chu juga tidak kalah tangkasnya, berturut tiga kali serangan musuh dapat dipatahkannya, malahan sekaligus ia balas mengincar ia tu di tubuh lawan. Mendadak si kakek tinggi besar melancarkan satu pukulan ke arah Ho Leng Wee. Awas anak Wee akan pukulannya yang berbisa cepat bu Sutun memperingatkan muridnya. Leng Wee mengiakan, tapi dia tetap melancarkan serangan dengan keras lawan keras, mendadak ia menghantam tangan musuh. Seperti juga Sang Guru, pukulan Leng Wee ini membawa tenaga maha dasyat. Tampaknya kakek tinggi besar itu rada jeri juga menghadapi pukulan ini, mendadak ia putar tangannya agar tidak kebentur tangan Ho Leng Wee. Cepat Ho Leng Wee juga ganti serangan lain sambil mengelakkan pukulan musuh. Kedua orang sama-sama liai, pukulan masing-masing juga luput mengenai sasaran. Diam-diam bu Sutun memuji ketangkasan muridnya sendiri, tapi tak pun tahu keuletan Ho Leng Wee masih kurang, jika bertarung lama mungkin akan kewalahan menghadapi pukulan berbisa musuh. Segera ia mendesak. Mundur si kakek kurus, lalu menubruk ke sebelah sana, kedua telapak tangan memukul sekaligus ke arah Y.I.M. Tian Goe dan si kakek tinggi besar. Si kakek tinggi besar menggeser mundur untuk menghindari pukulan dasyat bu Sutun. Segera Y.I.M. Tian Goe berseru, baik, kau layani saja kedua bocah ini habis itu ia sendiri lantas menghadapi bu Sutun bersama si kakek kurus. Sedang si kakek tinggi besar sendiri lantas melayani kerubutan Li Tiong Chu dan Ho Leng Wee. Begitulah pertarungan lantas berlangsung dengan sengitnya. Di pihak Y.I.M. Tian Goe masih ada seorang laki-laki setengah umur, menghadapi pertarungan dasyat itu ternyata dia tidak berani ikut bertempur. Kiranya lelaki setengah umur ini adalah si Ho Al-Liong, murid Y.I.M. Tian Goe. Sedangkan si kakek tinggi besar itu ialah Sebun Bok Ya, si kakek kurus adalah Chu Kiu Bok. Sebenarnya kepandaian Sebun Bok Ya dan Chu Kiu Bok tergolong kelas wahid, apalagi mereka berdua maju sekaligus. Tapi sia bagi mereka, lawan yang mereka hadapi justru adalah Busutun yang tidak mempan diserang oleh racun pukulan mereka. Antara mereka berempat hanya si Ho Al-Liong yang berkepandaian paling lemah, dia tidak berani ikut bertempur, malahan terpaksa mundur semakin jauh karena tidak tahan oleh hawa dingin yang timbul dari Siulo Im Set Keng yang dilontarkan Chu Kiu Bok. Untuk sementara Busutun dapat melayani Y.I.M. Tian Goe dan Chu Kiu Bok dengan sama kuatnya. Di sebelah lain Li Tiong Chu dan Ho Leng Wi menghadapi Sebun Bok Ya semula juga dapat bertahan, tapi setelah 2.30 jurus, lambat laun mereka mulai terdesak di bawah angin. Pukulan Sebun Bok Ya tidak sampai mengenai tubuh mereka, tapi hawa berbisa yang berbau amis itu sungguh memualkan, lama-lama mereka rada pening oleh bau tidak enak itu. Jadi terpaksa Li Tiong Chu dan Ho Leng Wi di samping harus menahan serangan lawan juga harus mengerahkan tenaga dalam untuk menahan serangan hawa berbisa, lambat laun mereka pun mulai merasa payah. Melihat siya Ho Leng tidak berani ikut bertempur, sebaliknya menyingkir makin jauh, dengan mendongkol Y.I.M. Tian Goe membentaknya, tolol, kenapa tidak lekas mengundang bala bantuan. Baru sekarang Ho Leng sadar, cepat ia mengiakan dan lebih dulu melepaskan sebuah anak panah berapi ke angkasa, habis itu ia berlari ke tempat kudanya yang ditambat pada sebatang pohon. Akan tetapi sebelum tiba di tempat tujuan, mendadak tertampak dua sosok bayangan sedang mendatangi secepat terbang. Waktu Ho Leng mengawasi, kiranya kedua pendatang itu adalah Kok Siau Hang dan Hon Pwe Eng. Keruan ia terkejut, tanpa pikir lagi segera ia bersembunyi kebalik semak-semak yang terdapat di situ. Untung baginya, lantaran Kok Siau Hang dan Hon Pwe Eng terburu ingin menuju ke tempat pertempuran, maka mereka tidak memperhatikan tempat sembunyi Siaho Al-Yong. Hanya setiba di lareng bukit tempat tambatan kuda itu, tiba-tiba Hon Pwe Eng mendapatkan suatu akal, dia sengaja memotong tali kendali kuda, empat ekor kuda itu dilepaskan semua, dengan demikian supaya musuh tidak mudah melarikan diri. Dalam pada itu ketika mengetahui datangnya dua sosok bayangan orang, Y.I.M. Tian Goh menjadi heran mengapa begitu cepat datangnya bala bantuan. Ketika Kok Siau Hang berdua sudah dekat barulah dia terkejut setelah mengenali kedua anak muda itu. Dari jauh Kok Siau Hang lantas membentak, Bagus, Y.I.M. Tian Goh. Kau masih berani main gila dan membantu musuh, maka jangankah salahkan pedangku jika tidak kenal orang tua macam kau ini. Mari kita membereskan dulu sembun bok ya, tampaknya Bu Pang Chu sanggup melayani Y.I.M. Tian Goh dan Chu Kiu Bok berdua, kata Pwe Eng. Siau Hang mengiakan, segera ia berseru kepada Li Tiong Chu, Li Heng, silakan mengasur dahulu, biar kami menggantikan kalian. Segera Kok Siau Hang bersama Hang Pwe Eng menerjang maju, sinar pedang mereka berkelebat mengelilingi sembun bok ya. Hektometer, kau bocah ini pernah keok di bawah tanganku, kau masih berani cari penyakit padaku mentak sembun bok ya dengan gusar. Ha, ha, jangan tembrang, mari sekarang kita coba-coba lagi jawab Kok Siau Hang dengan tertawa. Seret-seret-seret tiga kali, setiap tusukannya selalu mengincar hiat cu maut di tubuh lawan. Baru sekarang sembun bok ya terkejut, ia heran mengapa baru selang setahun ilmu pedang bocah ini sudah maju begini pesat, nyata tak dapat dipandang enteng lagi. Bahwa ilmu pedang Kok Siau Hang memang jauh lebih maju memang tidak salah, tapi sebabnya dia dapat melancarkan serangan kilat dan membikin kedar musuh bukan melulu karena kemajuan ilmu pedangnya saja. Soalnya gabungan ilmu pedangnya dengan Hon Pwe Eng yang dilatih bersama selama lebih setahun sudah mencapai hasil yang baik. Selain itu ia pun diberi petunjuk oleh Kong San Bok Kero melayani ilmu berbisa keluarga siang, kini bergebrak pula dengan sembun bok ya, dengan sendirinya dia sudah mempunyai perhitungan kero bagaimana menghadapi musuh. Apalagi sembun bok ya baru saja bergebrak dengan busutun serta habis dikerubut oleh Li Tiong Chu dan Ho Leng Wui, sudah tentu banyak tenaga dalamnya terbuang, dalam keadaan demikian ia menjadi kewalahan menghadapi Siau Hang berdua. Begitulah Siau Hang terus memutar pedangnya dengan cepat. Di tengah pertarungan sengit itu, sebon bok ia menjadi nekat, mendadak ia menubruk maju sambil menghantam dengan pukulan berbisa Hoa Hiatou. Bagus sambut kok Siau Hang, seret, pedangnya mendadak menusuk dari arah yang sama sekali tak terduga. Meski ujung pedang tergetar melengceng oleh tenaga pukulan lawan, tapi lo Kiong Hiat di bagian telapak tangan sebon bok ia tertusuk juga oleh pedangnya. Sebon bok ia mengerung keras dan mendadak menubruk ke arah Hon PWE Eng. Namun dengan enteng dan gesit PWE Eng sempat mengelak. Tuberukan sebon bok ia mengenai tempat kosong, namun peluang ini pun digunakan dia untuk menerjang pergi. Tak perlu dikejar, biarkan bangsa tua itu kabur, kata Siau Hang dengan tertawa. Ilmu racunnya itu paling sedikit tiga tahun lagi baru dapat dipulihkan. Malahan besar kemungkinan dia akan cauh hawe Ejipmo. Hi, hi, dia sudah kehilangan kitab pusaka keluarga Siang, maka sulitlah baginya untuk membebaskan diri dari malapetaka yang akan menimpanya itu. Demikian ucapan Kok Siau Hang itu sengaja diperdengarkan kepada sebon bok ia yang sedang kabur, dengan sendirinya ia dapat mendengar dengan jelas, ia terkesiap, pikirnya, Lekim Liyong telah merebut kitabku dan katanya akan diberikan kepada Oh Hang Tochoo, mengapa aku tidak menemui Oh Hang Tochoo saja dan bicara dengan dia? Meski Oh Hang Tochoo belum tentu mau menyerahkan kembali kitab itu padaku, tapi kalau ku minta bantuan Liyong Siang Ho Atong bisa jadi dia akan terpaksa menurut, dia tidak tahu bahwa ucapan Kok Siau Hang itu hanya akalnya, sekali timpuk dua burung, sengaja hendak memecah belah musuh dan sekaligus memikin insya for Hang Tochoo. Selagi Kok Siau Hang dan Hon Pwe Eng melabrak sebon bok ia tadi, saat itu Bu Sutun juga sedang bertempur sengit melawan Cu Kiyubok dan Y.I.M. Tiang Go. Sementara itu Ho Lengwi dan Lityong Chu lantas ikut menerjang maju, Lityong Chu mengincar Y.I.M. Tiang Go dan Ho Lengwi menyerang Cu Kiyubok. Memangnya gabungan tenaga Y.I.M. Tiang Go dan Cu Kiyubok juga cuma cukup kuat menahan Bu Sutun saja, apalagi sekarang pihak Bu Sutun bertambah dua pembantu yang masih muda dan kuat. Melihat sebon bok ia sudah kabur, Cu Kiyubok bertambah cemas, mendadak ia berteriak dan memuntahkan darah segar, menyusul ia terus menghantam sekuatnya ke arah Bu Sutun, rupanya dia telah menggunakan ilmu Tian Mo Kete Hoat, dengan kera melukai diri sendiri kekuatannya serem tak dapat bertambah satu kali lipat, tapi sesudah itu dia akan mengalami kehabisan tenaga, andaikan tidak mati juga akan sakit parah. Begitulah segera terdengar suara belang yang keras, Bu Sutun telah menyambut pukulan Cu Kiyubok tadi. Kontan Cu Kiyubok terlempar ke atas seperti bola, sedangkan Bu Sutun juga tergetar mundur sempoyongan serta menggigil kedinginan. Pada saat yang sama, saking gelisah dan gugupnya Y.I.M. Tian Go juga telah tertotok oleh seruling Li Tiong Chu, Y.I.M. Tian Go menjerit satu kali terus putar tubuh dan lari. Entah karena saking napsunya atau lantaran memang tidak tahan lagi, baru lari beberapa langkah, mendadak ia roboh terjungkal dan terguling ke bawah bukit. Waktu Ho Leng Wi berpaling, dilihatnya wajah Bu Sutun bersemuh hijau, ia menjadi khawatir dan cepat bertanya, Su Hu, kenapa engkau? Bu Sutun menarik napas panjang, lalu berkata, tidak apa, si Ulu Im Set Keng orang si Cu itu sudah kuancurkan. Tiba-tiba terdengar Li Tiong Chu berseru, Hi, di sana masih ada seorang. Terlihat dari semak-semak merangkak bangun satu orang dengan wajah pucat. Ketika berusaha berdiri, orang itu tergeliat dua kali, lalu menjerit dan roboh lagi. Rupanya Si Ho Aliong yang bersembunyi di semak-semak itu bermaksud melarikan diri jika ada kesempatan baik, tak terduga dia terserang juga oleh tenaga pukulan Bu Sutun dan Si Ulu Im Set Keng Maha Dingin yang dilontarkan Chu Ki Ubok. Meski jaraknya rada jauh, tapi Si Ho Aliong ternyata tidak tahan dan membuat darahnya serasa membeku. Bagus, kiranya kau keparat ini bentak kok Si Hau Hang dengan mendelik terus mendekatinya. Tidak kepalang ketakutan Si Ho Aliong, memangnya dia sudah terluka dalam, saking ketakutan nyalinya lantas pecah. Waktu kok Si Hau Hang mendekat, ternyata Si Ho Aliong sudah tidak bergerak lagi, nyata dia sudah mati ketakutan. Kok Heng, mengapa kalian dapat tiba secepat ini tanya Ho Lengwi kemudian. Karena kalian tidak pulang, maka kami keluar buat jalan-jalan dan cari berita, tutur kok Si Hau Hang. Tak terduga di lareng bukit kami lantas melihat panah berapi yang mengangkasa di sekitar sini dan segera kami memburu ke sini. Panah berapi itu dilepaskan oleh Si Ho Aliong untuk mengundang bala bantuan, siapa tahu terjadi senjata makan tuan, yang datang adalah kalian dan dia sendiri jadi mampus malah, kata Tiong Chu dengan tertawa. Hasil pertempuran ini telah memusnahkan ilmu berbisa Chu Kiyu Bok dan Se Bun Bokia serta membuat Si Ho Aliong mati ketakutan, maka boleh dikata suatu kemenangan total. Cuma sayang Y.I.M. Tian Gero sempat kabur, kata Kok Si Ho Hang. Tiba-tiba Bu Sutun berkata kepada Li Tiong Chu, Li Se Heng, sungguh kau tidak malu sebagai murid kesayangan Temtai Hiap, totokanmu tadi sungguh hebat. Cuma tampaknya kau sengaja memberi kelonggaran kepada Y.I.M. Tian Gero bukan. Muka Tiong Chu menjadi merah, jawabnya, pandangan paman memang jitu, soalnya Li Heng adalah teman Piao Mo Ai sejak kecil, cepat Kok Si Ho Hang mewakilkan memberi penjelasan, biarpun ayahnya tetap susat, tapi Piao Mo Ai mengharapkan pada suatu hari ayahnya akan sadar kembali. Memang benar Li Tiong Chu sengaja memberi kelonggaran kepada Y.I.M. Tian Gero, maka totokannya tadi tidak menggunakan tenaga berat. Kalau tidak, tentu Y.I.M. Tian Gero sukar melarikan diri. Sebenarnya Hang Xiao berangkat bersama kami, tapi kami telah mendahului dia ke sini, sementara ini tentu dia juga sudah tiba, lekas Li Heng. Menyambut kedatangannya, tutur PWE Eng. Selama beberapa hari dia selalu gelisah menunggu kepulanganmu. Benar saja, segera tertampak Y.I.M. Hang Xiao muncul dari lereng bukit sana dan berlari mendatangi. Hi, mengapa kalian baru kembali hari ini, Paman Ho sangat mencemaskan kalian, demikian seru Hang Xiao sesudah dekat. Dan sekarang kami sudah pulang dengan selamat, tentu kalian tidak perlu khawatir lagi, jawab Li Tiong Chu. Malahan di antara kita sekarang bertambah seorang tamu agung yang sama sekali tak kalian duga. Bu Sutun mengenakan seragam jago pengawal istana, maka Y.I.M. Hang Xiao sudah melihatnya sejak tadi, ia menjadi heran karena tahu tamu agung yang dimaksud Li Tiong Chu tentu dia adanya. Bu Tai Hiap ini adalah guru Ho To Ako, segera Li Tiong Chu memperkenalkan mereka. Yaitu perwira pasukan pengawal yang malam tempoh hari pernah membantu kita di Tian Tam. Maka taulah Y.I.M. Hang Xiao sekarang, cepat ia mengaturkan terima kasih. Sudah lama aku meninggalkan Tiong Go An, sepulangnya sekarang baru ku ketahui di sini telah bertambah kesatria muda sebanyak ini, sungguh aku sangat senang, ujar Bu Sutun. Nona Y.I.M., kau dilahirkan di tempat kotor tapi tidak ikut ternoda, sungguh kau harus dipuji. Y.I.M. Hang Xiao sangat terharu, hatinya terasa pedih dan hangat pula mendapatkan hiburan dari kawan sepaham ini. Dia dan Li Tiong Chu menyingkir ke sana, dengan suara perlahan dia tanya pemuda itu, apakah kau sudah bertemu dengan ayahku? Tadi kalian seperti sedang bertempur, siapakah lawan kalian? Tiong Chu termenung sejenak, jawabnya kemudian, jika kau datang lebih cepat sedikit tentu dapat bertemu dengan ayahmu. Hang Xiao terkejut dan bertambah pedih pula hatinya, tanyanya, jadi ayah tadi berada di sini. Bagaimana dia? Dia tak terluka, tutur Tiong Chu. Semoga sesudah ini dia dapat sadar dan kembali ke jalan yang baik, lalu ia pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Begitulah setelah mereka pulang ke rumah Ho Lengwi, ayah Lengwi merasa girang juga melihat Bu Sutun ikut datang, terutama setelah dia mendengar tentang pengalaman Lengwi dan lain-lain di kota raja. Yang masih menguaptirkan mereka adalah kemungkinan anak buah Wanyanti Tiang Chi akan mencari jejak mereka. Ayah Lengwi berkata, tempat kediamanku ini sangat sukar ditemukan, pula ada sebuah jalan di bawah tanah, dalam keadaan gawat kita dapat lolos melalui belakang bukit ini. Sungguh aku tidak menduga kalian akan dapat bertemu dengan gurumu di tempat Wanyanti Yang Chi, lebih tidak terduga kalian juga bertemu dengan Bulim Tian Kiau. Kini aku menjadi khawatir Trem Tai Hiap sendirian masuk istana, mungkin tidak akan terjebak oleh kelicikan Wanyanti Yang Chi, semoga dia dapat kembali dengan selamat. Dia sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang bakal terjadi, tampaknya dia cukup yakin akan usahanya, andaikan tidak berhasil, untuk meloloskan diri kiranya tidak sukar, tutur Busutun. Jika tidak terjadi hal yang luar biasa, dalam 2-3 hari ini tentu dia akan datang ke sini. Aku sudah memberitahukan dia alamatmu ini. Cuma kita juga harus waspada akan datangnya musuh lebih dulu. Apalagi yang diperkirakan mereka ternyata segera terjadi. Malam itu tiada terjadi apapun. Besoknya menjelang lohor, tiba-tiba terdengar suara suitan keras melengking. Dengan girang Busutun berkata, itu dia Bulim Tian Kiau sudah datang. Cepat amat datangnya ini, padinya ku kira dia akan tinggal 1-2 hari di dalam istana. Segera ia pun bersuit untuk menjawabnya. Dalam sekejap saja sesosok bayangan orang sudah muncul di depan pintu, seorang lantas melangkah maju dengan gelap tertawa. Siapa lagi di akalau bukan Bulim Tian Kiau. Terlihat sekujur badan Bulim Tian Kiau berlepotan darah, tapi semangatnya menyala, sedikit pun tiada tanda terluka. Dengan hati lega kemudian Busutun bertanya, Tem Heng, cepat amat kedatanganmu ini. Noda darah di tubuhmu tentu akibat pertarungan seru. Kau bertempur dengan siapakah? Dalam pada itu mereka telah berada di ruangan tengah dan ambil tempat duduk masing-masing, pelayan pun membawakan teh. Lalu Bulim Tian Kiau mulai menuturkan pengalamannya. Kiranya waktu melihat di bawah ancamannya dan terpaksa membawanya menghadap Raja Kim, yaitu Wan Yan Yang. Tatkala itu Wan Yan Yang sedang berada di kantornya dan sedang membaca satu berkas laporan. Laporan itu datangnya dari Panglima yang menjaga perbatasan dan melaporkan tentang gerakan militer Mongol yang ada tanda-tanda segera akan menyerbu ke selatan. Selagi Wan Yan Yang merasa sedih oleh laporan genting itu, tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya, waktu ia menoleh, tertampak Mali Ha berlutut di lantai dan Bulim Tian Kiau berdiri di depannya. Mali Ha adalah taikam kesayangan raja, dia boleh masuk keluar secara bebas, pengawal yang berjaga di luar kantor tiada yang berani menegur dan merintanginya. Wan Yan Yang sendiri sedang asyik membaca laporan, maka dia tidak tahu masuknya Mali Ha dan Bulim Tian Kiau. Maka Wan Yan Yang menjadi kaget ketika mendadak nampak Bulim Tian Kiau, tanpa terasa berkas laporan yang dipegangnya itu jatuh ke lantai. Baruan Yan Yang hendak menegur, namun Bulim Tian Kiau sudah mendahului membuka suara, bukan salah Mali Ha, karena ada urusan penting, terpaksa aku suruh dia membawa aku menghadap Hang Siang. Untuk ini harap Hang Siang suka percaya padaku. Sambil bicara Bulim Tian Kiau menjemput berkas laporan yang jatuh tadi dan dikembalikan kepada Wan Yan Yang. Tapi sekilas dari isi berkas yang terbuka itu telah dapat dibaca sebagian dan diketahui lah laporan gawat itu. Meski Wan Yan Yang merasa sangsi dan tidak tentera menghadapi kedatangan Bulim Tian Kiau secara mendadak ini, tapi ia pun tahu Bulim Tian Kiau adalah jago nomor satu atau nomor dua negeri Kim, jangankan memanggil bala bantuan yang jelas tiada gunanya, andaikan sekarang dia dikelilingi para pengawal juga sukar menghadapi Bulim Tian Kiau. Dalam keadaan demikian terpaksawan Yan Yang keraskan kepala dan berlagak percaya penuh kepada Bulim Tian Kiau. Dengan menyeringai ia berkata, Tempue Chu, dahulu kau terpaksa meninggalkan negeri sendiri, kalau dibicarakan sebenarnya kau pun berjasa bagiku. Kudapat naik takhta sedikitnya juga atas jasamu. Selama ini aku selalu memikirkan dirimu, maka kebetulan sekali kedatanganmu ini. Ada urusan apa boleh silakan bicara saja. Yang hendak kulaporkan adalah urusan rahasia dan maha penting, hanya boleh didengar sendiri oleh Hang Xiang, kata Bulim Tian Kiau. Wan Yan Hang memahami apa maksud ucapan itu, segera ia suruh maliha mengundurkan diri dan memberi titah agar penjagaan di luar diperkuat, siapapun dilarang masuk ke kantor seribah ginda. Aku baru datang dari tempat Wan Yan Wan Yan tutur Bu Lim Tian Kiau. Ah, kau datang dari sana? Ya, memang pernah ku pesan dia agar bantu. Mencari kau, ujar Wan Yan yang rada terkejut. Tapi kedatanganku ini bukan karena Wan Yan Tian Kiau menemukan aku, kata Bulim Tian Kiau dengan tersenyum. Sebaliknya apa yang hendak ku bicarakan ini justru menyangkut pribadi Wan Yan Tian Kiau. Maaf, sebelum ku bicarakan, lebih dulu mohon Hang Xiang suka menjelaskan apa yang pernah dikatakan Wan Yan Tian atas diriku dihadapan Hang Xiang. Ya, beberapa hari yang berlalu dia membicarakan dirimu dengan aku, dia juga mengakui kau adalah seorang yang berbakat, kata Wan Yan Yang. Yang kemaksudkan hal-hal busuk apa yang pernah dikatakan mengenai diriku, kata Bulim Tian Kiau. Sesungguhnya Wan Yan Yang bukanlah orang bodoh, sejak dia naik takhta, ia pun merasakan kekuasaan terlalu banyak jatuh di tangan Wan Yan Tian Chi, karena itu ia merasa kurang senang, hanya lahirnya dia tak berani memberi sesuatu tanda. Kini dengan munculnya Bulim Tian Kiau, ia pikir kalau Bulim Tian Kiau mau membelanya dengan sesungguh hati dan setia, maka kebetulan sekali dapat memperalatnya untuk menandingi Wan Itulah dengan rada samar-samar ia menjawab, sebenarnya dia dia tidak menjelekan dirimu, hanya disayangkan kau. Sayang apa Selabu Lim Tian Kiau? Kau sendiri adalah pangeran kerajaan kita, tapi tidak mau bekerja bagi kerajaan, sebaliknya bergaul dengan bangsa Han yang memusuhi kerajaan kita, sahut Wan Yan Hong. Tapi bagaimanapun aku tidak percaya kepada ocehannya. Ocehannya ujar Bu Lim Tian Kiau. Air muka Wan Yan Yang berubah seketika, untuk sejenak ia menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Coba kalau menurut pandangan Hang Xiang, menghadapi situasi seperti sekarang ini, musuh negara kita yang utama adalah bangsa Han atau Mongol tanya Bu Lim Tian Kiau dengan tenang. Mengikuti arah pandangan Bu Lim Tian Kiau, Wan Yan Yang memandang sekejap pada berkas laporan yang tertaruh di atas meja itu, lalu berkata, kalau menurut situasi sekarang, jelas musuh kita adalah Mongol. Tapi bangsa Han berjumlah besar, kelak mereka akan merebut kembali juga tanah air mereka dari pendudukan kita. Persoalan harus dibedakan antara yang penting dan tidak. Bahwasanya bangsa Han ingin merebut tanah air mereka, apakah hal ini dapat dibenarkan atau tidak biarlah kita kesampingkan dahulu. Yang jelas, persoalan gawat pada saat ini bagi Hang Siang tentunya harus menghadapi bangsa Mongol dahulu, bukan? Ya, terpaksa Wan Yang yang membenarkan. Nah, jika begitu bolehlah kulaporkan kepada Hang Siang tentang muslihat Wan Yanti Yang Chi. Sesungguhnya diam-diam dia sudah bersekongkol dengan pihak Mongol dan bermaksud mengadakan perebutan kekuasaan Hang Siang. Apakah betul ucapanmu ini Wan Yant yang menegas dengan terkejut? Tanggung betul, jawab Bulim Tian Kiau. Sudah kukumpulkan dengan lengkap keterangan tentang rencana maksiatnya ini. Lalu diceritakanlah apa yang didengarnya bersama pusu Tuntempo hari mengenai rencana buruk Wan Tiang Sudah tentu Wanyan yang belum dapat mempercayai laporan Bulim Tianqiao itu, tapi sebagai seorang raja, yang paling ditakuti adalah takhtanya akan digulingkan orang, apalagi dia memang sudah menaruh curiga terhadap Wanyan Tianqi yang terlalu berkuasa itu. Sebab meski masih sangsi, tidak urung hatinya menjadi kebat-kebit. Pada saat itulah tiba-tiba di luar kantor ada suara orang bicara dengan perlahan. Wanyan yang tidak mendengar, tapi Bulim Tianqiao yang memiliki luakang maha tinggi mempunyai daya pendengaran yang tajam, maka dapat diketahui bahwa orang yang bicara di luar itu adalah Wanyan Tianqi. Rupanya Wanyan Tianqi minta pengawal melaporkan maksudnya hendak menghadap raja, tapi permintaannya ditolak pengawal dengan alasan raja sedang berbicara dengan Tempuecu dan baru akan menerima Wanyan Tianqi bila Tempuecu sudah mengundurkan diri. Terpaksa Wanyan Tianqi menyatakan hendak mencari malihah dahulu, lalu ia melangkah pergi. Bulim Tianqiao cukup cerdik, ia tahu kedatangan Wanyan Tianqi ke istana tentu hendak mengatur tipu muslihat untuk menjebaknya. Dalam pada itu Wanyan yang telah berkata pula, bagaimana baiknya menurut pendapatmu, padahal dia memegang kekuasaan militer sepenuhnya. Hang Xiang jangan gelisah, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, setiba hari yang ditentukan itu, Wanyan Tianqi bermaksud menjaring semua orang yang setia pada Hang Xiang, tapi Hang Xiang justru sekalian menggunakan caranya untuk berbalik menjaring mereka seluruhnya. Apakah pasti berhasil Wanyan yang menegas? Entah Hang Xiang mau mengikuti usulku atau tidak kata Bulim Tianqiao. Coba katakan, asal baik tentu akan kuturuti akalmu ini. Tapi jangan sampai diketahui Wanyan Tianqi bahwa kita berusaha menghadapi dia. Justru inilah yang hendak kukatakan. Dapat ku pastikan, sebentar lagi Wanyan Tianqi pasti akan menghadap Hang Xiang. Maka Hang Xiang boleh pura-pura percaya penuh padanya dan tidak mempercayai diriku. Jika dia minta Hang Xiang mengusir diriku atau bahkan minta Hang Xiang membunuh aku, bolehlah Hang Xiang menyanggupi saja. Minta kau dibunuh juga boleh disanggupi? Kau pun terima tanya Wanyan yang tercengang. Ini kan cuma sandiwara saja, pada saat Hang Xiang benar-benar hendak membunuh diriku tentu aku mempunyai akal untuk meloloskan diri. Hanya saja orang yang Hang Xiang tugaskan untuk membunuh diriku haruslah jago pengawal kepercayaan Hang Xiang pula. Ya, ku paham, coba teruskan kata Wanyan Yang. Sementara ini Hang Xiang tidak boleh mengirim pasukan untuk menggempur laskar rakyat bangsa Han. Setauku, tidak lama lagi Wanyan Tianqi bermaksud menyerang Kim Kehnia, betul tidak hal ini? Betul, jawab Wanyan Yang dengan mengerut kening. Tapi apa yang kau katakan sebagai laskar rakyat bangsa Han kan juga merupakan ancaman besar bagiku. Kukira tidak lebih gawat ancamannya dibandingkan bangsa Mongol bukan ujar bulim Tianqiao. Yang kupikirkan kini adalah demi kepentingan Hang Xiang, musuh yang harus dihadapi lebih dulu adalah orang Mongol yang sudah siap menyerbu ke sini. Hal ini terbukti laporan yang baru Hang Xiang terima dan kebetulan boleh Hang Xiang gunakan sebagai alasan untuk menarik pasukan yang disiapkan Wanyan Tianqi untuk menggempur Kim Kehnia itu ke perbatasan untuk menghadapi Mongol. Bukankah care ini sangat baik, sekali kerja dua tujuan? Sekali kerja dua tujuan? Ah, tahulah aku, maksudmu dengan kesempatan ini kekuasaan Wanyan Tianqi dapat dikurangi juga? Benar. Wanyan Tianqi bersekongkol dengan pihak Mongol tentu dilakukan secara rahasia, kalau Hang Xiang memberi perintah agar perbatasan diberi bala bantuan, rasanya dia tak berani membangkang. Dengan demikian pasukan kita dapat dikerahkan untuk melawan musuh penyerbu, berbareng pula mengurangi kekuatan Wanyan Tianqi, untuk menghadapi musliatnya kelak menjadi lebih mudah. Ya, bagus, sungguh akal yang baik. Cuma, Hang Xiang menyaksikan apa lagi? Tapi kalau berbareng dengan serbuan pihak Mongol, sekaligus laskar rakyat bangsa Han itu juga apa yang kau katakan sebagai mengacau, lalu bagaimana? Tidak, bangsa Han pasti tidak sudi berserikat dengan pihak Mongol, sebaliknya pasti akan bangkit melawannya juga, hal ini Hang Xiang tidak perlu khawatir. Dari mana kau tahu, kau menjamin hal ini? Ku berani menjaminnya. Pimpinan laskar di Kim Kehniya itu ku kenal, dapat ku wakili Hang Xiang untuk berunding dengan mereka. Dari mana kau mengetahui mereka akan menerima usulmu ini? Hal ini sangat sederhana. Daerah ini memangnya adalah negeri bangsa Han mereka, kalau mereka tidak sudi diduduki bangsa Kim kita, dengan sendirinya mereka tidak sudi dijajah orang Mongol. Kalau sampai pasukan Mongol menyerbu ke sini, bukan cuma negeri Hang Xiang saja yang hilang. Yang menjadi korban paling besar justru adalah rakyat jelata bangsa Han, menghadapi hal ini, apakah laskar bangsa Han itu dapat tinggal diam? Sebab itulah meski aku tak berani menjamin mereka akan tunduk kepada Hang Xiang, tapi sedikitnya aku dapat menjamin mereka pasti akan ikut menghadapi orang Mongol apabila pasukan Mongol menyerbu ke selatan. Betapapun Wan Yan Yang adalah raja yang punya pandangan juga, setelah berpikir sejenak dan merasa urayan bulim Tian Kiao itu memang masuk akal, akhirnya ia berkata, Baiklah, urusan paling penting sekarang adalah menghadapi ancaman Mongol. Semoga segala sesuatu berjaan sebagaimana kau katakan tadi. Hanya perlu kau ketahui, pasukan pengawal kerajaan masih berada di bawah pimpinan Wan Yan Tian Chi. Juga tidak seluruh pasukan pengawal tunduk padanya, ujar bulim Tian Kiao. Hendaklah Hang Xiang tenang saja, setelah diatur dan tiba pada hari yang dia rencanakan itu tentu kita dapat bergerak lebih dulu untuk mengatasi dia. Habis itu ia lantas menjelaskan rencana yang telah disusunnya itu. Rasa sang si Wan Yan Yang menjadi hilang setelah mengetahui rencana kerja bulim Tian Kiao itu ternyata sangat baik dan rapi. Memang tidak meleset daripada dogaan bulim Tian Kiao, setelah dia mengundurkan diri, Wan Yan Tian Chi lantas datang menghadap Wan Yan Yang. Maksud Wan Yan Tian Chi bukan cuma menghasut Wan Yan Yang, malahan dia sudah mengatur perangkap hendak mencelakai bulim Tian Kiao. Malam itu bulim Tian Kiao menginap di dalam istana. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara ramai, waktu ia keluar, tertampak istana tempat tinggal Wan Yan Yang itu penuh dengan hayangan orang dan ramai orang berseru menangkap pembunuh. Bulim Tian Kiao terkejut, ia berpikir apakah Wan Yan Tian Chi telah turun tangan lebih dulu dan mengirim pembunuh gelap untuk Wan Yan Yang. Belum habis terpikir, tertampak serombongan jago pengawal istana sedang mengepung ke arahnya di bawah pimpinan Wan Yan Tian Chi. Tempwe Chu, Hang Siang melayani kau dengan baik, mengapa kau hendak membunuh Hang Siang demikian Wan Yan Tian Chi lantas membentak setelah dekat. Baru sekarang bulim Tian Kiao tahu Wan Yan Tian Chi hendak memfitnah padanya. Segera dia balas membentak, tidak perlu banyak bicara. Marilah kita mengadu kehadapan Hang Siang. Pada saat itu juga tiba-tiba Malie Ha juga tampil ke muka dan menyampaikan titah raja, serunya, Hang Siang sendiri melihat pembunuhnya adalah kau, masakah kau berani membantah lagi? Hang Siang memberi perintah, barang siapa dapat membekuk Tempwe Chu akan diberi kenaikan pangkat tiga tingkat dan emas murni seribu tahil. Ucapan Malie Ha ini membuat hati bulim Tian Kiao menjadi lega malah, ia tahu ini adalah rencananya yang telah dirundingkan dengan Wan Yan Yang. Kini Raja Kim itu sengaja memfitnahnya sebagai pembunuh gelap agar Wan Yan Tian Chi tidak curiga. Cuma sekarang Wan Yan Tian Chi ikut tampil ke muka sehingga tidak seluruhnya berjalan menurut rencana, tapi dari sandiwara berubah menjadi sungguhan. Semua orang mengikuti cerita bulim Tian Kiao ini ikut berdebar juga, Li Tiong Chu bertanya, lalu Kera bagaimana suhu dapat meloloskan diri? Sebagian jago pengawal kepercayaan Wan Yan Yang berlagak bertempur mati-matian, tapi sebenarnya mereka sudah dipesan oleh Wan Yan Yang dan cuma main sandiwara saja, hanya Wan Yan Tian Chi dan beberapa perwira yang dia bawa itu benar-benar hendak membinasakan aku. Tapi aku telah melukai beberapa perwira itu, Wan Yan Tian Chi tidak berani mengadu jiwa dengan aku, maka aku pun berhasil meloloskan diri ke sini. Mengapa Wan Yan Tian Chi tidak berani membunuh Wan Yan Yang lebih dini daripada rencana nyetanya Ho Leng Wi? Soalnya Wan Yan Tian Chi tidak boleh membawa pengikut ke dalam istana, paling banyak pengiringnya cuma tiga atau empat lima orang saja. Sebaliknya jago pengawal istana juga cukup kuat, sebelum yakin akan berhasil, mana Wan Yan Tian Chi berani turun tangan secara gegabah. Kemarin kami juga mengalami pertempuran yang berbahaya, kata Bu Sutun. Baru saja dia hendak menceritakan pengalamannya kemarin, dengan tertawa Bu Lim Tian Kiao mengatakan sudah tahu. Kau sudah tahu. Oh, barangkali kau pun sudah memergoki Cukiu Bok dan Sebun Bok ya berdua iblis itu, kata Bu Sutun. Benar. Kulihat mereka berada bersama lima jago pengawal. Kelima orang itu kubunuh semua. Tapi kedua iblis itu telah kuampuni jiwanya. Ilmu mereka telah kalian hancurkan sebagian bukan? Mereka sudah kehilangan sebagian besar kepandayan, ku kira mereka pun malu untuk pulang ke tempat Wan Yan Tian Chi, ujar Bu Sutun dengan tertawa. Pantas juga semalam tidak terjadi apa-apa, kiranya anak buah Wan Yan Tian Chi yang dikirim ke sini telah kau bunuh semua. Nah, Hoto Ako, engkau juga tidak perlu khawatir lagi. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara tertawa orang berkumandang dari lereng gunung sana, suaranya keras melengking, hanya sekejap saja suara tertawa itu rasanya sudah berada di tepi telinga. Ayah Ho Lengwi terkejut dan mengira kedatangan lagi jago kelas tinggi yang dikirim Wan Yan Tian Chi. Tapi Bu Lim Tian Kiyo lantas berkata, jangan khawatir, Hoto Ako, yang datang adalah kawan sendiri. Maka tertampaklah seorang suseng setengah umur telah melangkah masuk dengan bergelak tertawa dan berkata, Ha, ha, cuan rumah harap maafkan tamu yang tak diundang macam diriku ini. Bu Heng dan Tem Heng, kiranya kalian memang betul berada di sini. Sudah lama kita tidak berjumpa, sungguh sangat merindukan kau. Hoto Ako, ku perkenalkan kalian, ini adalah Hoa Kok Ham, Hoa Tai Hiap, kata Bu Lim Tian Kiyo kepada tuan rumah. Baru sekarang Ayah Ho Lengwi tahu pendatang ini adalah si Ogo Kankun atau si pendekar latah yang namanya sama tersohor dengan Bu Lim Tian Kiyo. Hoa Kok Ham adalah suami Hang Leng Moli. Tentu saja Ayah Ho Lengwi menyambut kedatangan pendekar latah itu dengan girang. Mengapa kau dapat menemukan aku di tempat yang terpencil ini? Tanya Bu Lim Tian Kiyo kemudian. Pertanyaannya itu juga sama dengan tanda tanya yang timbul dalam hati tuan rumah. Aku telah bertemu dengan Liu Pang Chu dari Kepang, dia suruh aku ke sini untuk mencari Bu Heng, tak terduga Tem Heng juga berada di sini, tutur si Ogo Kankun. Cuma berita tentang kepulanganmu ke Taitoh sebelumnya juga sudah ku ketahui. Dan mengapa engkau sendiri juga ke Taitoh sini? Tanya Bu Lim Tian Kiyo. Kau di Taitoh, masakah aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencari kau ujar si Ogo Kankun dengan tertawa? Begitulah setelah mengambil tempat duduk, lalu Bu Lim Tian Kiyo memperkenalkan jago-jago muda kepada pendekar latah. Kok si Ogo Hang dan Hon Pwe Eng sudah dikenalnya di Kim Kehnia, hanya Li Tiong Chu, Ho Leng Wi dan Yim Hang Si Owi yang baru dilihatnya sekarang? Dengan gembira si Ogo Kankun berkata, sungguh aku sangat kagum dan iri kepada Bu Heng dan Tem Heng yang berhasil memungut anak murid bagus. Kabarnya kalian hendak melakukan sesuatu urusan besar di Taitoh dan bagaimana pelaksanaannya sampai kini? Panjang sekali untuk diceritakan, jawab Bu Lim Tian Kiyo. Kukira lebih dulu silakan kau menuturkan pengalamanmu. Kau tidak percaya bahwa aku sengaja datang ke sini untuk mencari kau bukan kata Si Ogo Kankun dengan tertawa. Terus terang, sebelum sampai di Taitoh sudah ku dapatkan berita tentang kepulanganmu ke Taitoh sini. Dari siapa kau mendapatkan berita nyatanya Bu Lim Tian Kiyo heran. Aku bertemu dengan Siang Kuan Hock yang baru pulang dari Mongol. Jawab Si Ogo Kankun. Keterangan ini juga rada di luar dugaan Bu Lim Tian Kiyo, katanya, oh, dia juga sudah pulang. Sekarang dia berada di mana? Dia ingin berputar dulu ke Lok Yang, habis itu baru akan ke sini, Ho Ah Heng. Memang kedatanganmu ke Taitoh ini tiada urusan lain. Lagi Bu Sutun ikut bertanya. Ya, memang masih ada sedikit urusan lain, yakni aku ingin membunuh tiga manusia Durjana, jawab Si Ogo Kankun. Yaitu Su Tianti, Kiyo Sikiang dan Cheong Bupa. Apakah ketiga Durjana itu pun kabur ke Taitoh sini ujar Si Oho Hang dengan heran. Sebulan yang lalu pernah kami dan Beng Siatocu memergoki mereka di Uh Seng. Bu Lim Tian Kiyo, Bu Sutun dan lain-lain belum tahu peristiwa di Uh Seng, maka Kok Si Oho Hang lantas menguraikannya secara singkat, katanya. Pula, waktu itu mestinya Le Cucu tidak mau memberi ampun kepada mereka, tapi mengingat puteri dan menantunya masih tergenggam di tangan mereka, terpaksa Le Cucu mengadakan tukar-menukar dengan dia. Waktu itu Uh Seng Tocu juga berada bersama ketiga bangsat itu. Puteri Uh Seng Tocu adalah bakal istri Kong San Bok, demi kepentingan anak-anak muda itu, terpaksa Le Cucu mengikat perjanjian tukar-menukar dengan Uh Seng Tocu. Kong San Bok sudah kembali ke Kim Kehnia, karena berita yang dia bawa itulah maka aku segera memburu kawanan bangsat itu. Malahan Uh Seng Tocu juga kupergoki, tutur Si Ogo Kankun. Jadi Uh Seng Tocu masih berada di Tionggoan? Padahal dia sudah berjanji akan pulang ke Uh Seng Tocu apabila anak perempuannya sudah ditemukan, kata Si Oho Hang. Waktu kupergoki dia adalah waktu dia hendak berpisah dengan ketiga bangsat itu, kata Si Ogo Kankun. Mereka sedang ribut mulut. Sayang aku tidak tahu Oh Hang Tocu sudah mempunyai maksud kembali ke jalan yang baik dan mengira mereka sedang bersandiwara dan orang pertama yang kulabrak justru dia. Tak tersangka ilmu silatnya sudah jauh lebih maju, setelah lebih 30 jurus barulah aku di atas angin, tapi ketiga bangsat itu sempat kabur lebih dulu, dengan begitu barulah aku tahu mereka bukan sehaluan lagi dengan Oh Hang Tocu. Dan sudahkah engkau mengetahui jejak ketiga bangsat itu, tanya Bu Sutun. Aku terus menguntit jejak mereka, sampai di Taitoh telah dapat ku ketahui mereka bersembunyi di tempat Wanyan Tiyang Chi, hal ini rada di luar dugaanku, tutur Si Ogo Kankun. Padahal kita mengetahui ketiga orang itu adalah antek orang Mongol, sedangkan Mongol dan pihak Kim juga dalam keadaan tegang meski saat ini belum berperang secara resmi. Rupanya Ho Ah Heng belum tahu bahwa Wanyan Tiyang Chi sudah bersekongkol dengan pihak Mongol dan bermaksud merebut takhta, kalau ketiga orang itu kabur ke sini untuk mencari perlindungan adalah pantas juga, ujar Bulim Tian Kiao. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya selama berada di Taitoh. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya.